Sebelum lanjut, silakan klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan berita bola terkini dari Sepak Bolans. Dua laga FIFA Matchday, salah satunya adalah pertandingan melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 14 Juni 2023 malam. Jordi amat sangat senang menyambut FIFA Matchday bulan Juni ini. Dia segera melakukan upaya untuk mengikuti program latihan tim yang dilatih oleh Sinta Aeyong. Tentu sangat bagus, mudah dan suasana yang sangat menyenangkan. Sungguh menyenangkan juga bisa bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Surabaya. Saya bisa kembali bergabung dengan rekan-rekan. Hari yang indah tentu saja, ucap Jordi. Selama pemusatan latihan di Surabaya sejak tanggal 5 Juni, Dimas Derajat sempat mengalami cedera pada bagian lututnya. Namun, dia sekarang mengatakan lututnya semakin membaik. Kini, penyerang Persikabo itu sudah tidak merasakan sakit lagi. Kondisi saya lebih baik. Kemarin sempat sedikit ada masalah di lutut, tapi sekarang sudah tidak masalah, kata Dimas Derajat. Dimas berharap dapat membantu timnas Indonesia jika dimainkan Sinta Aeyong. Dia ingin membantu tim Merah Putih mencapai hasil terbaik. Semoga nanti di pertandingan melawan Palestina saya sebagai pemain bisa memberikan yang terbaik dan meraih hasil yang baik, ucap Dimas. Dimas Derajat melakukan latihan khusus untuk tampil maksimal. Dia terus meningkatkan ketajamannya melalui latihan penyelesaian akhir. Kratama Arhan menunjukkan komitmennya terhadap timnas Indonesia. Pemain Tokyo Verde itu tiba pada minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 malam di pemusatan latihan tim nasional di Surabaya. Pada Sabtu tanggal 10 Juni tahun 2023 malam, Arhan pertama kali berangkat dari Jepang menuju tanah air. Setelah menempuh perjalanan selama sekitar 12 jam, dia akhirnya tiba di Surabaya pada minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun, alih-alih beristirahat, Arhan memilih langsung berlatih bersama timnas Indonesia yang berlatih pada malam harinya. Sandi Walsh menyatakan bahwa dia sangat frustrasi karena dia gagal melakukan debutnya bersama timnas Indonesia. Sandi sebenarnya akan membela timnas Indonesia di match day FIFA Juni tahun 2023. Dia harusnya bermain di dua pertandingan, Sandi Walsh juga berpartisipasi dalam pemusatan latihan TC timnas Indonesia di Surabaya. Sayangnya, dia kemudian mengalami cedera betis yang menghalanginya untuk bermain dalam dua pertandingan tersebut. Saya menyadari ketidakpuasan ini, tetapi cedera adalah bagian dari olahraga. Yang paling penting adalah untuk tetap positif dan bekerja keras untuk pulih. Saya tahu kalian pasti merasa frustrasi begitu juga dengan saya, ucap Sandi Walsh. Nama baru Sain Pati tiba di Indonesia pada Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023. Sebaliknya, timnas Indonesia akan bermain melawan Palestina di match day FIFA Juni tahun 2023. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023 malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo. Praktis, hampir dipastikan bahwa Sain Pati nama tidak akan bermain untuk tim Garuda di pertandingan tersebut. Sebaliknya, para pemain timnas Indonesia telah berlatih di Surabaya sejak tanggal 5 Juni tahun 2023. Kemungkinan Sain Pati nama bermain tetap kecil jika dia tiba di Surabaya sebelum kick-off. Oleh karena itu, perjalanan yang cukup lama pasti akan menguras tenaga. Selain itu, Sain Pati nama belum gabung TC Timnas Indonesia.